Pilihan Buah Untuk Merudakan Panas Dalam Panas dalam termasuk penyakit yang sering dialami. Meski umumnya bukan merupakan kondisi yang serius, gejala panas dalam bisa terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan obat-obatan, tahukah Anda jika panas dalam juga bisa diredakan secara alami dengan mengasumsi buah? Berikut adalah pilihan buah untuk merudakan panas dalam. Yang pertama, pisang. Buah pisang memiliki tekstur yang lembut dan mudah ditelan. Buah pisang juga mengandung vitamin B6, vitamin C, dan kadar kalium yang tinggi sehingga bisa membantu untuk meredakan gejala sakit tenggorokan seperti panas dalam. 2. Nanas Nanas termasuk jenis buah yang memiliki kadar vitamin C tinggi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini bisa membantu mempercepat pengembatan radang tenggorokan saat panas dalam. Anda bisa minum 1 gelas jus nanas sebelum beristirahat selama 1-2 jam, dengan begitu manfaat jus nanas bisa bekerja dengan lebih baik lagi di dalam tubuh Anda. 3. Jeruk nipis Jeruk nipis terkenal mengandung kadar vitamin C yang juga tinggi. Maka dari itu, minum sari jeruk nipis bisa membantu mempercepat proses penyembuhan di dalam tubuh, meredakan pembengkakan, dan melegakan tenggorokan. Untuk meredakan gejala ditenggorokan, Anda bisa minum campuran sari jeruk nipis dan 1 sendok makan madu murni. 4. Lemon Seperti jeruk nipis dilansir dari pen medicine, lemon juga diketahui kaya akan vitamin C yang bisa membantu meredakan sensasi panas di dalam tubuh. Saat diminum, lemon juga bisa melombapkan tubuh serta meningkatkan oksigen dan elektrolit di dalam tubuh. Anda bisa membuat jus lemon dengan memarah setengah buah lemon untuk mendapatkan sarinya, lalu tambahkan sedikit garam dan setengah sendok teh gula. Campurkan semuanya dengan air dingin untuk kemudian diminum. Anda juga bisa mencampurkan 1 sendok teh sari lemon dengan air putih hangat. 5. Kiwi Buah kiwi juga termasuk jenis buah dengan kadar vitamin C yang tinggi. Mengonsumsi buah kiwi secara rutin membantu Anda memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Kiwi juga mengadu serotonin yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak, istirahat yang cukup bisa membantu Anda mengobati sakit tenggorokan, seperti panas dalam dengan lebih cepat. 6. Delima Buah delima mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Kedua nutrisi tersebut diketahui bisa membantu merdakan sakit tenggorokan yang merupakan salah satu gejala panas dalam. Buah ini bisa juga mengurangi peradangan dan melawan penyebab infeksi di dalam tubuh. Anda bisa langsung memakan buah ini atau membuatnya menjadi jus. 7. Belimbing Belimbing diketahui bisa membantu merdakan infeksi di tenggorokan dan sensasi panas yang mungkin timbul saat sakit tenggorokan. Untuk mengonsumsi belimbing, Anda bisa langsung memakannya atau membuatnya menjadi jus buah belimbing. 8. Air Kelapa Secara alami, air dari buah kelapa memiliki fungsi mendinginkan sehingga bisa bekerja sebagai peredakan sensasi panas di dalam tubuh. Air kelapa bisa mengembalikan cairan tubuh dan menjaga kadar normal elektrolit yang mengatur suhu tubuh. 9. Semangka Umumnya, semangka mengandung sekitar 92% air di dalamnya. Oleh karena itu, mengonsumsi semangka bisa membantu merdakan dehidrasi dan mendinginkan suhu tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, buah semangka juga bisa mengendalikan suhu panas di dalam tubuh sehingga bermanfaat untuk mencegah panas dalam. 10. Timun Sama seperti semangka, timun termasuk jenis buah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh karena memiliki kadar air yang banyak, yaitu sekitar 95%. Namun bukan hanya itu, timun juga mengandung serat yang tinggi. Oleh karena itu, buah timun juga bisa digunakan untuk mencegah sembelit yang mungkin timbul akibat panas dalam.